Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim yang beriman Sudah barang tentu Jika kita harus menjalankan Semua perintah Dan kewajiban yang telah diberikan Allah Kepada kita Seperti kewajiban Sholat fardu lima waktu Puasa di bulan Ramadan Membayar zakat Dan haji jika kita mampu Itu adalah beberapa dari kewajiban Yang harus ditunaikan Oleh setiap mu'min yang taat Tetapi selain ibadah fardu Alangkah baiknya jika kita Juga menambahkan dalam keseharian kita Amalan-amalan sunnah Rasulullah S.A.W Sebagaimana yang telah beliau lakukan Semasa hidupnya Amalan sunnah inilah Yang nantinya akan menambah Timbangan amal perbuatan kita Kelak Sayangnya Ada banyak sekali Amalan-amalan sunnah Rasulullah Yang kini tidak kita kerjakan Atau bahkan mungkin Sebagian dari kita telah melupakannya Untuk itu Saya mengajak semua Saudaraku dimanapun anda berada Untuk mengingat kembali Beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah Yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan setiap hari Amalan sunnah Rasulullah yang mudah dikerjakan Yang pertama adalah Senantiasa dalam keadaan berbudu Diriwayatkan dalam hadis sahih Dari sahabat sawban R.A. Ia mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Istiqamahlah semua dari kalian Menjalankan perintah dari Allah Dan kalian tak akan pernah mampu Menghitung pahala yang akan Allah berikan Ketahuilah Jika sebaik-baiknya perbuatan adalah solat Dan tak ada yang terus menjaga wuduknya Kecuali orang mu'min Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majjah Dari riwayat hadis di atas Sudah bisa kita ketahui Tentang begitu besarnya keutamaan seseorang Yang senantiasa menjaga dirinya Dalam keadaan berwuduk Kenapa demikian Karena secara logika saja Orang-orang yang mendawamkan wuduknya Otomatis akan selalu menjaga jiwa dan neraganya Untuk tidak melakukan perbuatan yang berdosa Atau diharamkan Karena takut wuduknya akan batal Amalan sunnah Rasulullah yang satu ini Memang terlihat seperti sangat mudah untuk dikerjakan Tapi pada prakteknya Sangat sedikit orang yang sabar Dan mampu melaksanakan amalan tersebut Seperti yang telah disunahkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW Yang kedua adalah berkumur dan menghirup air dengan satu cidukan air ketika wuduk Mungkin diantara kita jarang sekali mengetahui bahwa salah satu praktek yang kelihatannya sepilih ini Ternyata sunnah Rasulullah SAW Umumnya diantara kita ketika berwuduk adalah Memisahkan saat berkumur dan membasuh hidung Tapi ada sebuah kisah dalam hadis yang meriwayatkan Bahwa kebiasaan Rasulullah dalam berwuduk adalah Melakukan keduanya dalam satu kali cidukan air Dari Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah berkumur dan menghirup air ke dalam hidung Secara bersamaan dalam satu cidukan air Dan beliau melakukannya sebanyak tiga kali Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang ketiga Berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan Azan adalah panggilan seluruh umat Muslim Untuk melaksanakan ibadah sholat Begitu besar pahala yang akan didapat oleh seorang muazzin Atau orang yang mengumandangkan azan Bahkan hingga Rasulullah mengatakan Jikalau semua orang mengetahui keutamaan Atau fadilahnya mengumandangkan azan Maka setiap orang akan membuat berebut Hingga diibaratkan Mereka akan membuat semacam undian Untuk menentukan siapa yang berhak berdiri sebagai muazzin Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Andai manusia tahu pahala azan Dan berdiri di sofer pertama saat sholat Kemudian mereka tak akan mendapatkan bagian Kecuali harus dengan membuat undian dahulu Niscaya mereka akan membuat undian tersebut Andai kata mereka mengerti pahala segera ke masjid Untuk melaksanakan sholat Niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya Seandainya mereka mengerti pahala sholat isa dan subuh berjamaah Niscaya mereka akan datang Meskipun harus merangkak Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis di atas Bahkan diterangkan juga keutamaan Orang yang selalu mempercepat langkahnya pergi ke masjid Ketika mendengar azan berkumandang Bahkan juga padilah yang super besar Bagi seorang Muslim yang sholat isa dan subuh berjamaah di masjid Saking istimewanya Hingga Rasulullah menggambarkan Jika orang yang lumpuh atau merangkak pun Akan berusaha untuk dapat sampai ke masjid Untuk berjamaah isa dan subuh Kalau mereka tahu begitu besarnya pahala Yang akan diberikan oleh Allah kepadanya Yang keempat Tidak begadang dan bergegas tidur selepas sholat isa Diriwayatkan dalam sebuah hadis suhih Bahwa Rasulullah s.a.w. tetap terjaga Sesuai melaksanakan sholat fardu isa Beliau akan segera tidur Agar di sepertiga malam dapat kembali bangun Untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud Meskipun Rasulullah juga pernah begadang Tapi itu sangat jarang dilakukan Melainkan jika ada suatu kewajiban Yang harus beliau laksanakan Kemudian yang kelima Sholat duha Selain sholat fardu Rasulullah juga terus menjaga Dan mendawamkan amalan-amalan sholat sunnahnya Salah satu sholat sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah adalah Sholat sunnah duha Sholat sunnah duha ini dikerjakan Biasanya di pagi hingga siang hari Setelah matahari terbit Dan selesai menjelang datangnya waktu sholat zuhur Rasulullah s.a.w. bersabda Sholat duha itu mendatangkan rezeki Dan menolak kemiskinan Dan tak ada yang memelihara sholat Kecuali orang-orang yang bertawabat Hadis riwayat tirmizi Yang keenam Sholat tahajud Selain sholat duha Sholat tahajud adalah Salah satu amalan sunnah Rasulullah Yang tak pernah beliau tinggalkan Inilah alasan mengapa beliau selalu tidur selepas isya Karena memang syarat dari terlaksananya sholat tahajud adalah Kita harus dalam keadaan terjaga setelah beberapa saat tidur Jadi sebelum sholat tahajud Kita harus tidur dulu Meskipun hanya beberapa saat saja Rasulullah s.a.w. bersabda Sedekat-dekatnya hamba pada Allah Adalah pada waktu akhir tengah malam Apabila engkau bisa termasuk dalam golongan orang yang berzikir Mengingat Allah pada saat itu Maka lakukanlah Hadis riwayat Al-Hakim Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A.W. Rasulullah s.a.w. bersabda Dan pada sebagian malam Lakukanlah sholat tahajud Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Dan katakanlah Muhammad Ya Tuhanku Masukkan aku ke tempat masuk yang benar Dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar Dan berikanlah kepadaku Dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku Quran Surah Al-Isra' ayat 79 Kemudian yang ketujuh Meminta izin sebanyak tiga kali pada Tuhan rumah saat bertamu Terkadang jika ada perlu dengan seseorang Lalu kita mendatangi rumahnya Kita mengetuk pintu atau mengucap salam berkali-kali Bahkan terkadang kita tidak berhenti untuk mengetuk pintu Sebelum yang punya rumah keluar dan menemui kita Akan tetapi Taukah anda Bahwa sebenarnya Tindakan itu adalah Salah satu adab yang kurang tepat Untuk dilakukan saat kita Sedang bertamu di rumah seseorang Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita Agar meminta izin sebanyak tiga kali saja ketika hendak bertamu Jika pada ketiga kalinya kita tidak mendapat izin Maka sebaiknya kita pulang Dan mencoba datang lagi di lain kesempatan Adab meminta izin bertamu itu hanyalah sebanyak tiga kali Jika tak diizinkan Maka seseorang itu harus pulang Hadis Riwayat Al-Bukhari Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah Tujuh amalan sunnah Rasulullah SAW Yang mudah dikerjakan setiap harinya Semoga Kita semuanya Bisa mengerjakannya setiap hari Seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Demikian Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Ustafir